Oke, gue akan terbang sana Bentar, kita berubah dulu ya Ayo, kekuatan masa muda Oke Let's go, kita terbang TUS Oke, halo guys and welcome back on my channel Program Saidi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali review karakter Yang ada di game pasar 3 otage Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil Menggunakan karakter Shingen Takeda Sekarang kita akan masuk ke karakter yang berikutnya Yaitu Ujimasahoujo Let's go Oke Iya, jadi disini Kita sudah hampir menyelesaikan review karakter ya Udah tinggal 5 karakter lagi Kalau gak salah Jadi inilah dia Ujimasahoujo Disini dia memiliki elemen S Jadi mungkin gue akan pakai musuh yang elemen S juga Yaitu si Suruhime ya Suruhime mapnya yang Ya, yang ini Oke, kita akan coba lihat senjatanya dulu Oh iya, disini si Ujimasah itu mirip seperti Shingen Takeda Dikarenakan disini Beberapa senjatanya itu sama ya Jadi memang si Shingen Takeda Terus Ujimasahoujo Terus siapa lagi ya Pokoknya ada beberapa karakter yang memang tidak diprioritaskan pada game ini Jadi mereka senjatanya beberapa dengan sama Ya, ini senjata kedua sama keempat Bedanya cuma dari ini ya Elemennya Atau bentuk S-nya Oke, mungkin gue akan pakai ini Yang paling keren ya Yang memiliki elemen S Dan gue akan pasang personal item guys Personal itemnya ini Yang disebelahnya si Shingen Yang warna biru Dimana efek dari personal itemnya Ujimasahoujo adalah Ini bisa digunakan untuk meningkatkan durasi skillnya Ujimasah Jadi beberapa skill itu durasinya Kalau gak salah akan meningkat Sebesar 3 kali lipat ya Durasinya Jadi lebih lama Oke, ini ultimate skill gak bisa diganti ya Dia cuma punya satu So, oke Ini akan gue hapus aja Kita akan sendirian Kita gak perlu Apa, bawa temen ya Oke, dan disini si Ujimasah juga Tidak memiliki kostum Jadi cuma punya satu doang Oke, let's go Kita akan masuk untuk melawan si Suruhime guys Ya, dan nantinya gue juga akan menjelaskan Mengenai si Ujimasah ya Dan membandingkan Ujimasah yang ada di Basara Dan juga di Samurai Warrior Oke, inilah dia Map dari si Suruhime yang gue udah lupa namanya apaan ya Kalau kalian pengen lihat detail-detailnya Kalian bisa masuk ke video free mode Yang pernah gue mainkan Iya, ini memang dari segi gerakannya sih Gak terlalu Gak terlalu lambat ya Gak selambat si Sabu itu namanya Kanbei Kuroda Jujur aja disini Apa namanya Dari segi gerakan ya Gue lebih suka gerakannya si Ujimasah Daripada gerakannya si Kanbei Ataupun si Yoshiro Shimazu ya Dia masih mending lah Ya, jadi disini kita akan review Dari segi basic attack-nya dulu Ini merupakan basic attack-nya ya Bentar, bentar, bentar Disini Ya, ada para pemanah juga Ya, basic attack-nya biasa aja ya Gak ada yang spesial Cuman kayak gitu Dia nyerangnya juga Kayak apa ya Dia tuh Kayak keberatan gitu loh Bawa senjatanya tuh Dia kayak keberatan gitu Yaelah Udah kakek-kakek gini Masih aja Maksain diri ya Untuk melakukan Pertarungan gini Oke, kita akan coba Kalau di-hold Ya, kalau di-hold Dia akan kayak gini Tuh Ya, dia akan kayak gitu Bentar, kita akan coba lagi Cerot Nah, ini nih Oke, apa sih Oh, ada cutscene Oh iya Jadi disini ada kapal ya Ada kapal dari si Suruhime Dateng Ya, ini kalau di-hold Kayak gini ya Ada serangan kayak gitu Terus untuk skill yang pertama Kayak gini Ya, skill yang pertama Ini bisa digunakan Untuk meningkatkan kecepatan Dan juga attack power Dari si Ujimasa Hujo Jadi, ini merupakan skill Yang harus dipake Karena kan Kalau gak pake tuh Kayak gak enak banget Pake si Ujimasa ya Jadi ini gue gak tau Dia tuh di atas Di atas kepalanya Pake apaan ya Kayak semacam lilin gitu Ya, ini meningkatkan speed sih Speed sama attack power Menjadi lebih meningkat Dan Kalau dipencet lagi Iya, dilepas ya Dilepas, dilempar gitu Topinya Oke, dan untuk skill yang berikutnya Kayak gini Iya, cuma kayak gitu ya Iya Bisa di-hold Bentar Kita akan coba sekali lagi Iya, sama sekali gak bisa di-hold Coba kita kombinasikan Sama basic attack Juga gak bisa Oke, untuk skill yang berikutnya Iya, skill yang berikutnya Dia tuh Bermaksud untuk Melempar senjatanya Tapi malah Dirinya sendiri tuh Ikut terlempar gitu loh Nih, kayak gini Cus Iya Dan kepalanya masuk ke tanah ya Jadi memang Kakek tua gak jelas ini ya Masih maksain untuk Ikut pertarungan Iya Dan yang ini Lebih sakit ya Kayaknya Kalau gue gak pake personal item Serangannya gak sedasat ini sih Iya, gue gak tau itu Apakah ada bedanya Dengan Kalau misalkan gue gak pake Personal item Tapi kayaknya S-nya Berasa lebih besar ya Gue juga gak tau sih Soalnya gue udah Lama gak pake si Uchima Sahujo Ya bentar Gue bisa di-hold gak Enggak Sama aja sih Bentar Gue akan coba kombinasikan Sama basic attack Tetap sama aja Oke Dan untuk ultimate skillnya Kayak ini ya Oke Oke Ultimate skillnya Membuat si Uchima Sahujo Menjadi Bisa Berdiri tegak guys Iya tuh Dia sekarang berdiri tegak Dan Menjadi seorang Kesatria ya Jadi disini dia menjadi Apa ya Memiliki kekuatan Masa mudanya Trot Oke Serangannya menjadi berubah ya Dari segi basic attacknya Berubah Iya dan disini Kalau kalian lihat Di kepalanya itu kan Kayak ada semacam Arwah gitu ya Ada kayak semacam Arwah gitu Dan Ini kayaknya Bentuk dari Ujima Sahujo Yang ada di masa lalu ya Yang masih muda ya Iya Kekuatan masa muda Dari si Ujima Sahujo Ini guys Oh iya Anjir Anjir What the hell Bisa terbang loh Bentar 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 Dia yang tadinya Gak bisa melempar ya Iya Dia sekarang bisa terbang Anjir Ujima Sahujo What the hell Wah ini keren sih Ini kalau misalkan Apa Kalau kita gak pake Personal item Ini si Ujima Sahujo Dia cuma Bisa sebentar ya Ini ya Skill yang ini Atau ultimate skill yang ini Tapi kalau kita pake Yang namanya personal item Ini Durasinya akan Lebih meningkat ya Jadi kita bisa Lebih lama lagi Oke Bentar Kita akan coba Kalau pencet sekali lagi Oh Oke Kita kembali ke Mode yang biasanya ya Mode ini Iya Iya Kita akan coba Lihat musuhnya Barusan Sorry ada Nge-lag sedikit ya Iya tuh Di bagian atas tuh Kayak ada semacam Arwah gitu ya Ada kayak semacam Arwah Gue gak tau tuh Arwahnya siapa Ada jiwa-jiwa yang Pada berterbangan ya Oke Iya jadi disini Gue akan coba Lihat lagi ya Gue akan coba Tunjukin lagi Efek dari personal item Yang tadi Nih guys Ini pertama ya Kalau kita tidak Menggunakan personal item Itu akan kayak gini Iya Iya Dia ikutan Ikutan terbang ya Tapi efek dari personal itemnya Sangat luar biasa guys Ini bisa merubah Si uji masa Menjadi lebih kuat Pertama kalian harus Keluarkan dulu Ultimate skill Iya Keluarkan ultimate skill Oke Uji masa Sudah menggunakan Kekuatan masa mudanya ya Dan kita bisa terbang guys Kayak tadi ya Oke Bentar Ada cutscene Iya dia bisa terbang kayak gini Ah shit Gue salah pencet Gue salah pencet Bentar tuh tadi Keren banget sih Oke Masa Apa uji masa Sudah berubah kayak gini ya Ke mode Masa mudanya Dan Kita bisa terbang Cus Gila uji masa Mantap sih Iya gue baru tau loh Gue jujur aja baru tau Soalnya Gue udah lama banget Gak pake si uji masa Kayaknya ini Ini juga skill ini Sama sekali gak ada di Basara 2 heroes ya Skill ini hanya ada di Basara 3 utage Oke Kita akan kalahkan dulu nih Si Suruhime Bentar Sambil ngambil base juga Aduh Ya disini Ya disini dari segi Kecepatan gue kalah sih Bentar Gue akan coba Skill yang Yang lainnya Ya oh Skill yang lainnya Juga berubah guys Semua skillnya Berubah ketika Kita menggunakan Mode Masa mudanya Si Uji masa ya Ya ini si Suruhime Dia akan kabur Oke kita akan kembali Ke tempat awal ya Disini memang yang gue gak suka Adalah si Suruhime Itu dia akan Lompat-lompat Gak jelas Dan Gue gak tau gitu loh Kenapa dia bisa Lompatnya tinggi banget Padahal dia masih Bocah ya Dan disini gue juga Pengen menjelaskan Dimana pada saat gue Mereview karakter Suruhime Gue juga lupa bilang bahwa Sebenarnya Suruhime itu Adalah Wanita yang bisa Membaca Masa depan ya Atau meramal Meramal masa depan Jadi itulah kenapa Si Iyasu Tokugawa Itu kan Kalau diceritanya Di Basara 3 Samurai Heroes ya Itu kan Iyasu pengen banget Untuk ketemu Sama Suruhime Dikarenakan Dia pengen Melihat gitu loh Ramalan Apa yang akan terjadi Di masa depan Jika Iyasu Melawan Mitsunari Apakah dia akan menang Atau Dia akan kalah ya Jadi Itulah kenapa Si Iyasu tuh Pengen banget Ketemu sama Si Suruhime Gue gak tau juga Asal usulnya Si Suruhime Bisa memiliki Kekuatan seperti itu ya Kekuatan Apa Membaca Ramalan gitu Oke Kita akan coba lihat Sampai berapa lama Ini ya Mode masa mudanya Si Ujimasa Oh oke Sudah selesai Iya itu tapi lama loh Durasinya meningkat Tiga kali lipat ya Oke berarti Disini udah fix Si Ujimasa tuh Lebih kuat Di Basara Tiga Daripada Di Basara Dua Heroes ya Lebih mantep sih Bisa pake Kekuatan Masa muda loh Kekuatan dari Roh masa lalu ya Oke jadi Gue sudah tunjukin Semuanya Gue sudah tunjukin Basic attack Semua skill Ultimate skill Dan juga efek Dari personal item Sekarang gue akan Menjelaskan mengenai Si Ujimasa ya Dimana kalau di Basara Dia ceritanya itu Dia merupakan Dari Clan Hojo Kalau di Basara Dia tuh diserang Sama kelompoknya Takeda ya Diserang sama Takeda Dan kelompok Takeda Ini bermaksud Untuk ngambil Wilayahnya Si Ujimasa Yaitu Odawara Castile Jadi Ada sedikit Perbedaan Antara di Basara Dan juga di Samurai Warrior Dikarenakan Kalau di Samurai Warrior Itu yang menyerang Dan menghabisi Ujimasa Itu bukalah Si Shingen Melainkan Si Hideyoshi ya Kelompok dari Toyotomi Jadi Apa Kalau di Basara tuh Memang Si Ujimasa Munculnya Cuma sebentar ya Ujimasa Kalau gak salah Munculnya hanya Di season pertama Dan setelah itu Memang Klan Hojo Udah buber Jadi memang Klan Hojo nih Apa Dia merupakan Klan yang Gak mau Untuk loyal Dengan siapapun Jadi Mereka tuh Pengen banget Untuk menguasai Jepang Dengan Kekuatan Klan mereka sendiri Jadi mereka gak Pengen Apa Gak pengen Apa ya Gak pengen Tunduk ya Gak pengen Tunduk Entah itu sama Iyasu Ataupun Sama Kelompoknya Si Hideyoshi Jadi itulah Kenapa Kalau di Samurai Warrior Itu Hojo itu Dibantai Dibantai Sama kelompoknya Hideyoshi Yang beraliansi Sama si Iyasu ya Jadi akhirnya Dibantai Dan Udah Mampus Si Ujimasa Mampus Terus si Ujiasu Ujiasu Hojo Mati Terus Beberapa Klan Hojo Yang lainnya Juga pada Mati Semua Tapi Disini Sebenarnya Kalau di Samurai Warrior 2 Oke Ini ada Kota Kerasia Kalau di Samurai Warrior 2 Itu Ujimasa Juga Diceritakan Bahwa dia Berpura-pura Dia sempat Berpura-pura Untuk Tunduk Dengan Si Iyasu Pada saat Masuk Ke Kastil Ueda Kastil Dari si Masayuki Sanada Dimana Dia pura-pura Dan Di tengah-tengah Pertarungan Dia bersama Dengan Para klan Hojo Pas menyerang Kastil Ueda Dia malah Kabur Dikarenakan Dia itu Pura-pura Kastil Dia diserang Atau Apapun Pokoknya Dia itu Kabur Dari tempat Tersebut Jadi itu Merupakan Suatu Strategi Yang direncanakan Pada saat Dia kabur Kotor Fuma Itu muncul Itu ada ceritanya Di Samurai Border 2 Jadi memang Disini Ujimasa Ini apa ya Cukup Cukup Ya bukan Egois Tapi memang Ya egonya Tinggi Dia gak mau Untuk tunduk Sama siapapun Dia cuman Cuman peduli Sama Kelannya Sendiri Yaitu Kelan Hojo Oke Jadi kita Sekarang akan Langsung saja Untuk melawan Si Suruhime Oke Bentar Sebelum kita Melawan Suruhime Gue pengen Terbang lagi Gue pengen Terbang lagi Gue akan Terbang Ke sana Bentar Bentar Masih ada Musuh Biar gak Nganggu Ini musuhnya Oke Ini adalah Efek dari Personal item Yang dimana Bisa Meningkatkan Durasi Dari Skill Dari Si Ujimasa Bentar Malah Ada musuh Lagi Gue pengen Terbang Terbang Si Ujimasa Dulu Oke Pertama Kita pakai Ultimate Skill Dulu ya Keluarkan Ultimate Skill Dia berubah Menjadi Memiliki Kekuatan Masa Muda Iya Kekuatan Masa Muda Sudah aktif Dan kita Akan terbang Cus Oke Gak bisa Terbang Ke sana Iya Gak bisa Terbang Ke sana Sayang Banget Bentar Gue akan Coba Aduh Salah Pencet Salah Pencet Sorry Guys Oke Gue akan Terbang Ke sana Bentar Kita berubah Dulu ya Ayo Kekuatan Masa Muda Oke Let's go Kita terbang Cus Mantap Itu Kalau misalkan Di Tempat Yang tinggi Mungkin Bakalan keren Kakek Terbang Pakai Senjatanya Gitu Oke Iya Lebih Lebih Gagah Kalau melihat Si Ujimasa Kayak gini Oke Bentar Guys Gue akan Ambil Base Yang Di Belakang Dulu Hmm Oh Jebret Oke Sekarang Tinggal Si Suruhime Guys Ini berarti Ini berarti Ini seolah-olah Si 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 Ujimasa Ini Kayak Kesurupan Ya Dia Kayak Dikedalikan Sama Roh Dari Ujimasa Masa Lalu Oke Oke Bentar Kita akan Langsung Saja Rasakan Ini Langsung Musung Oke Langsung Mati Iya Dan disini Gue dapet Bonus Dikarenakan Gue sudah Berhasil Untuk Ngambil Semua Camp Atau Semua Base Dan juga Ngalahin Semua Officer Oke Itulah Dia Uji Masa Hujo Yang Ternyata Gue Baru Tahu Dia Memiliki Kekuatan Masa Muda Bisa Berubah Jadi Kayak Gitu Tapi Kalau Di Ending Menang Gini Encock Ini Punggung Ya Mungkin Kalau Gue Tebak Mungkin Umurnya Si Uji Masa Udah 70 70 Atau 80 Tahunan Iya Jadi Itulah Dia Review Karakter Si Uji Masa Hujo Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys